Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya Nah, balik lagi bersama kak Halo, sebelumnya kita bahas tentang soal petiara Kali ini kita bahas soal sosiologi yang tadi kalian sudah kerjakan Nah, udah siap belum? Kalau udah siap, yuk kita bahas sosiologi dengan kata ya, kakal nida Oke, sudah gak sabar dengan pembahasan sosiologinya Ayo sama-sama kita bahas dari nomor 71 Di sini ada soal ya Berikut ini perspektif sosiologi yang menyatakan bahwa Pembahasan ya, perubahan sosial merupakan sesuatu yang menganggu keseimbangan masyarakat Nah, namun tidak lama kemudian akan terjadi keseimbangan yang baru Nah, berarti di sini maksudnya apa nih? Jadi ya, di sini jawabannya C ya Di sini ada fungsional Kita lihat ya, perspektif, teori perspektif dari sosiologi ada empat nih Pertama ada perspektif evolutionist Yang kedua ada perspektif fungsional Yang ketiga ada perspektif konflik Dan yang terakhir ada perspektif interaksionisme simbolik Jadi kita lihat satu-satu ya Kalau perspektif evolutionist maksudnya apa sih? Nah, di sini maksudnya ketika perubahan itu terjadi terus bergerak menuju ke arah yang lebih maju Terus-terus maju gitu ya Jadi selalu ke arah yang maju itu berarti perspektif yang evolutionist Nah, sedangkan yang kedua di sini ada perspektif fungsional Ya, perspektif fungsionalist maksudnya apa? Di sini kita lihat dari kata fungsi Berarti masyarakat adalah sistem masyarakat yang stabil gitu ya Di mana mereka cenderung bergerak ke arah yang menuju keseimbangan Karena berdasarkan fungsi-fungsinya gitu Nah, sedangkan di sini ya perspektif konflik Itu berarti sebenarnya ya di mana masyarakat itu akan terus berubah Ke arah yang menuju ke perubahan sosial gitu Nah, sedangkan kalau kita lihat yang terakhir nih Ada perspektif interactionist atau perspektif interactionisme simbolik Maksudnya berarti di mana masyarakat itu saling berinteraksi dengan simbol-simbol yang ada Jadi, kalau misalkan di nomor 71 dilihat ya Di mana nanti kalau perubahan sosial itu menggambung keseimbangan Ada kata keseimbangannya nih Nah, berarti itu jelas masuk ke dalam perspektif fungsionalis Nah, berarti jawabannya jelas yang C ya Kita lanjut ke soal yang 72 Kalau soal nomor 72 Begini nih soalnya nih ya Kita lihat nih Sintikat pencurian ikan di laut Indonesia Perdagangan akobah Pencurian kendaraan bermotor Nah, ini merupakan suatu tindakan apa? Ya, di sini A kita lihat Yang dapat menimbulkan konflik antar negara Kalau yang B Penyimpangan sosial yang melanggar norma komunal atau norma bersama Nah, serangkan yang C Kejahatan yang tidak termasuk penyimpangan sosial Kalau yang D Kejahatan yang dapat menimbulkan masalah sosial Nah, yang E Masalah sosial hanya dapat diselesaikan dengan jalur hukum Nah, di sini kan kita lihat ya Ada sinikat penjualan ikan Terus ada perdanaan akobah Pencurian kendaraan bermotor Nah, ini bisa dikatakan sebagai masalah sosial Jadi, kejahatan-kejahatan yang ada Bisa dikatakan masalah sosial ketika Merasakan masyarakat ya Atau merasakan masyarakat sosial Makanya ketika ada kejahatan yang merasakan Bisa menjadi sebuah masalah bersama nih Atau masalah sosial Jadi, jawabannya jelas yang D ya Itu soal nomor 72 Nah, kita lanjut ke soal nomor 73 Nomor 73 Kita lihat di sini ya Semakin kaya seseorang Maka akan semakin tinggi statusnya di masyarakat Nah, pertanyaannya adalah Pernyataan tersebut Menunjukkan kalau status yang di follow ini melalui apa Nah, kita lihat ya Di sini nih Kalau misalkan posisi atau status Keduluhkan seseorang di masyarakat Itu bisa ditempuh dengan Tiga cara nih ya Pertama, ada ascribe status Yang kedua, ada achieve status Yang ketiga, ada assign status Jadi, yang pertama ada assign status Status adalah status yang di prolet dari keturunan atau dari kelahiran si anak ini Gitu Misalnya, kamu adalah anak sultan Berarti kamu mau bisa sampai capek Berusaha untuk jadi kaya Karena kamu dengan lahir aja udah jadi sultan Gitu ya Jadi, anak yang tadinya statusnya rendah Dia naik ke status yang tinggi dengan usaha dia Nah, sedangkan yang ketiga di sini ada assign status Yaitu status yang di prolet atau diberikan ya Misalkan dengan penghargaan atau jasa-jasa yang sudah dilakukan Misalnya ada gelat pahlawan gitu ya Atau gelat-gelat tertentu yang diberikan oleh masyarakat atau ke kontak tentu Gitu Jadi, status yang diberikan ya kan oleh satu orang Kayaknya ada tiga cara nih ya Berarti kalau misalnya dilihat dari soal nomor 73 Misalkan semakin kaya Berarti semakin tinggi statusnya di masyarakat Berarti dia memperoleh status apa nih Gitu ya Dengan melalui Ada assign, ada achieve Ada subscribe Yang D ada social elevator Dan yang E ini ada competition Gitu Berarti jawabannya antara yang A, B, sama C nih Gitu ya Cuman di sini dilihat nih Kalau semakin kaya Orang kan semakin kaya kan berarti Dengan usaha-usaha tertentu ya Berarti bisa dikatakan dengan achieve Jadi jawabannya yang D Yang terakhir seperti itu nih Penjelasan dari soal nomor 73 Kita lanjut ke soal nomor 74 Nah, soal 74 nih ya dilihat Perkembangan modernisasi dengan cepat Mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat Yang semula dari yang komogen Ya, masyarakat yang komogen Menjadi masyarakat individu yang otonom Yang saling bergantung Serta hubungan sosialnya diladaskan pada alkan Gitu Jadi, kalau soal nomor 74 ini Kita bisa melihat ya Dari teori Pasifikasi tentang solidaritasnya Si Durheim nih Yang dia, si Durheim ini membagi menjadi masyarakat Apa namanya, mekanik Dan masyarakat yang organik Ya Nah, dilihat dulu nih yang A ya Kalau misalkan yang A Ada kesadaran kolektif Kalau yang B Ada kesadaran individual Yang C Ada spesialisasi pekerjaan Dan yang D Ada hati bulani Dan yang E Ada pekatungan terhadap hukum Itu Jadi, kalau soal nomor 74 ini tuh Menjelaskan ya Tentang perkembangan modernisasi Dari masyarakat yang homogen Bisa dikatakan Masyarakat homogen Adalah masyarakat desa Gitu ya Nah, nanti berubah Menjadi ke masyarakat yang modern Yang mengarah ke Arah yang maju Atau bisa disebut Masyarakat yang kota Yang berbesar seperti Masyarakat heterogen Gitu Berarti dari desa Berubah menjadi Modern yang ada di kota Gitu Nah, ketika perubahan ini Didasarkan pada hubungan sosial Yang diladaskan pada apa Nah, berarti mengarah ke masyarakat kota Di masyarakat kota itu Atau masyarakat organik Menurut Dukheim Adalah masyarakat Yang ikatannya Terhubung karena Ada spesialisasi pekerjaan Ya Jadi, jawabannya adalah Yang C Gitu Dimana masyarakat ini Terhubung ya Karena ada spesialisasi pekerja Pekerjaan Ya, seperti itu Soal nomor 74 Lanjut lagi Ke soal nomor 75 Lanjut kita ke soal nomor 75 Di sini dilihat ya Soalnya nih Di sini dilihat ya Berikut ini yang tidak Belas ya Yang tidak nih Yang tidak termasuk Ciri dinamika internal Di masyarakat menurut teori konfri Gitu Kita lihat yang A Yang A ada perbedaan akses sosial Pada setiap bagian serata Ya Nah, sedangkan yang B Perkentangan kepentingan Antara kelompok sosial Nah, kalau yang C Di sini ada kelompok dominan Mempertahankan dominasinya Terhadap kelompok lain Kalau yang D Stimulus perubahan Terhadap kelas subordinat Nah, yang E Ada Dalam sistem sosial Selalu ada tindakan Yang tidak sesuai Dengan tujuan sistem tersebut Nah, jadi kalau misalnya Kita lihat ya Di sini kan nomor 75 Ditanyakan Mana yang bukan Ciri dari Dinamika internal Di masyarakat nih Nah, di sini kita lihat ya Ciri-ciri dinamika internal Ini ada beberapa nih Ya, dilihat nomor yang pertama Ciri-nya yang pertama nih Ada distribusi penduduk Pada masing-masing Serta sosial Ya, berarti Ada distribusi yang Pertentunya Di dalam masyarakat Terus yang kedua Ada kepentingan Yang saling bertentangan Antara kelompok Atau antara kelas sosial Nah, sedangkan yang ketiga Ada kemampuan Kelompok dominan Di mana mereka Mempertahankan dominasinya Terhadap kelompok yang lain Nah, kalau yang keempat ini Ada sebuah perjuangan ya Ada sebuah perjuangan Kelompok subordinat Sebagai stimulus Kalau misalkan mereka Sebagai perubahan sosial Kayak gitu Jadi, kalau misalkan Di antara ciri-ciri Dari dinamika internalis ini Yang tidak termasuk Kedalam ciri-ciri Menurut teori konflik Adalah Yang E Jawabannya Nah, dalam sistem sosial Selalu ada tindakan Yang tidak sesuai Dengan sistem tersebut Nah, itu tidak termasuk Kedalam ciri Dari dinamika Sosial Atau dinamika Inter Internal Ya Seperti itu Berdasar nomor 75 Berarti kita lanjut Ke soal nomor 76 Dan soal nomor 76 Di sini ada Soalnya ya Dilihat ya Kontravensi Adalah Suatu bentuk Interaksi sosial Yang wujudnya itu Saling Kita temukan ya Saling kita temukan Dalam hidupan sehari-hari Atau bahkan Bisa apa melakukan nih Gitu ya Nah, misalkan Di dalam khusus ini Ini terlihat Dalam peristiwa apa nih Dilihat dari yang A Yang A Ada konflik Antara Israel Dengan Palestina Kalau yang B Ada tawuran Antara pelajar Yang C Dua karyawan Yang tiga saling Berkebur sapa Kalau yang D Pertandingan sepak bola Ya, di sekolah Dan yang E Ada ujaran kebencian Yang ditulis Di media sosial Nah, berarti Mana nih Di antara kontravensi Ya Yang kalian tahu Apa sih kontravensi Kontravensi kan Adalah bentuk pertentangan ya Yang dilakukan Sekarang sembunyi-sembunyi Jadi Diam-diam nih Gitu ya Dilakukan Tentas Sebuah ketahuan orang Jadi orang lain itu Bisa dikatakan Gak tahu nih ya Berasal dari mana nih Gitu Nah, dilihat ya Kalau misalkan yang A Konflik antara Israel Dengan Palestina Itu bisa dikatakan Bukan kontravensi Tapi Sebuah bentuk konflik ya Jadi bukan kontravensi Melainkan konflik Nah, kalau yang B Tawuran Tawuran itu kan jelas Bentuk konflik ya Bukan kontravensi Nah, terus kalau yang C Dua karyawan Yang tidak saling Berkebus apa Itu juga Bentuk konflik Jadi A B Dan C Itu adalah Bentuk konflik Bukan kontravensi Nah, sedangkan Yang D Yang D Di sini kan berarti Tentang pertandingan Pertandingan Sepak bola di sekolah Nah, kalau pertandingan Itu kan berarti Bentuk Kompetisi Bukan kontravensi Jadi, mana bagian kontravensi Jawabannya adalah Yang E Ujaran kebencian Yang diam-diam Dirasakan Ujaran kebencian Yang ditulis Media sosial Kita gak tahu nih ya Sebelumnya Asalnya dari mana Nah, itu berarti Bentuk dari Kontravensi Gitu Seperti itu ya Penjelasan tentang kontravensi Di soal nomor 76 Oke, udah siap lanjut Ke soal nomor 77 Ayo kita lanjut Ke soal nomor 77 Nah, di soal nomor 77 Nih, langsung aja nih Kita lihat ya Perubahan sosial Yang menimbulkan Masalah sosial Itu apa aja Misalnya Yang A kita lihat Terjadi atas dasar Konsensus masyarakat Konsensus artinya Kesempatatan Berarti yang A ini Maksudnya Terjadi atas dasar Kesempatatan Yang sudah disepakati ya Oleh masyarakat Terus, kalau yang B Perubahan sosial Melalui revolusi Atau perubahan Yang dilakukan Secara kita Gitu Nah, sedangkan yang E Perubahan sosial Yang dipaksakan Oleh pemerintah Ya Kalau yang D Adanya Proses adaptasi Terhadap Unsur budaya Yang masuk Gitu Nah, sedangkan yang E Yang E adalah Unsur yang berubah Bertentangan Dengan harapan Di masyarakat Gitu Nah, jadi Kalau soal Nomor 77 ini Menanyakan Mana sih Perubahan-perubahan Sosial Yang nanti Hasilnya ini Menimbulkan Masalah Di masyarakat Kita lihat Di sini ya Bentuk perubahan Itu Kalau kita lihat Berdasarkan hasilnya Itu ada dua Berdasarkan hasilnya Ada dua Misalnya Yang berbentuk Progres Dan yang kedua Ada yang berbentuk Regress Kalau yang berbentuk Progres Ada perubahan Yang nanti Menghasilkan Ke arah yang Lebih baik ya Atau ke arah yang maju Nah, sedangkan Regress kebalikannya Berarti ketika Ada perubahan Nanti menghasilkan Sesuatu yang Justru lebih mundur Gitu ya Atau mengalami Kemunduran Gitu Jadi, kalau misalnya Soal nomor 77 Ini Menanyakan Tentang hasil Atau Hasil dari perubahan Yang mengarah Ke masalah sosial Itu kan jelas ya Mengarah ke arah Yang regress Gitu Jadi, kalau misalnya Menurut yang ke arah Regress Itu jawabannya Yang E Yaitu Dimana Nanti ketika Ada unsur perubahan Sosial itu Nah, itu justru Berkentangan Dengan harapan Masyarakat Misalnya Kemacetan Gitu ya Polusif Dihalaka Ataupun Masalah-masalah Yang tidak diinginkan Oleh masyarakat Gitu Jadi jawabannya Yang E Seperti itu Penjelasan Soal nomor 77 Kita lanjut Ke soal nomor 78 Oke, kalau soal nomor 78 Ini agak Tanjang nih ya Yuk langsung aja Kita lihat soal nomor 78 Disini soalnya Tentang penelitian Penelitian yang bertujuan Untuk mendapatkan Solusi praktis Dari masalah yang terjadi Dalam masyarakat Itu apa aja Kita lihat Yang A Ada eksplanasi Yang B Ada eksplorasi Yang C Ada ekspermasi Yang D Ada supe Dan yang terakhir Yang E Ada deskripsi Kita lihat ya Opsinya ya Masing-masing Kalau misalkan Yang A Ada eksplanasi Disini tuh eksplanasi Itu adalah Penelitian Dan nanti hasilnya itu Menjelaskan Tentang gejala-gejala Sosial yang terjadi Bisa biasanya ya Menggambarkan sesuatu Hubungan sebab akibat Nah itu berarti Penelitian yang eksplanasi Kalau yang B Yang B ini adalah Penelitian eksplorasi Nah berarti Penelitian ini Yang nantinya Menggali sesuatu Gejala-gejala yang baru ya Kejala sosial itu Digali sama dia Dengan menggunakan Teori-teori yang ada Atau bahkan Menghasilkan Menghasilkan teori yang baru Itu berarti eksplorasi Yang lebih menggali Nah sedangkan Kalau observasi Ini adalah Cara Memperoleh data Dalam penelitian Gitu Jadi Cara memperoleh data Dalam penelitian itu Misalnya Cara yang observasi ya Yaitu menggunakan Memperoleh data Secara toke Secara langsung Langsung terjadi ke lapangan Nah itu berarti Untuk observasi Gitu Nah sedangkan Kalau serupa ini Mencari data Dengan menyebarkan ya Menyebarkan kursioner Gitu Ke masyarakat Itu berarti yang survei Nah sedangkan yang terakhir nih Yang kayak itu Ada deskripsi Deskripsi adalah Dimana penelitian itu Menggambarkan Gitu ya Menggambarkan Sesuatu yang lebih detail Tentang kejala-kejala Sosial yang terjadi Nah seperti itu ya Jadi kalau misalkan Soal nomor 78 nih Dia menanyakan tentang Penelitian yang nanti Tujuannya Mencari solusi praktis Dari masyarakat Nah ini berarti Maksudnya Ke penelitian yang mana Jawabannya yang D ya Berarti Menggunakan Cara yang Supi Gitu Seperti itu Pendelasan Soal nomor 78 Langsung kita Lanjut ke Soal nomor 79 Nomor 79 ini Itu gampang banget Langsung aja Kita lihat ya 79 Perilaku yang dapat Mempertahankan Keanfaan lokal Suatu masyarakat Itu apa aja Gitu Jadi apa sih Yang bisa mempertahankan Keanfaan lokal Kita lihat ya Opsi yang pertama nih Yang pertama Ada masyarakat Suku Sunda Menyarankan Anda Mengetah bersama Kerabat dari istri Kerabat dari istri Kalau yang nomor 2 Disini bilang Melarang perempuan Pergi keluar Pada malam hari Dan yang ketiga Menyampaikan informasi Di bandara Menggunakan bahasa Daerah Dan yang keempat Memperoleh Memperbolehkan Memperbolehkan Pasar sualayan Itu berdiri Di daerah Kelosokan Gitu Nah kita lihat ya Berarti kalau Misalkan soal Seperti ini Nah poin-poin Mana aja nih Dia nanti dapat Mempertahankan Kalian permoral Kita lihat nomor 1 Masyarakat Suku Sunda Menyalankan Adat-adat Menyalankan adat ya Menetap bersama Kerabat dari istri Itu kan berarti Mempertahankan Gitu Terus yang kedua Jadi yang pertama betul Yang kedua Melarang perempuan Pergi luar Pergi keluar Pada malam hari Itu kan berbahaya ya Jadi itu juga bisa Masuk ke dalam Mempertahankan Kearifan lokal Jadi betul-betul Tidak nih Nah sedangkan yang keempat Memperbolehkan Pasar sualayan ya Seperti Indomaren Alfamart Alfamidi Gitulah ya Itu boleh ya Berdiri di daerah Kelosokan Nah kalau yang nomor 4 ini Tidak masuk ke dalam Cara untuk Mempertahankan Kearifan lokal Justru nanti Yang keempat ini Apa ya Menghambat gitu ya Atau Mengacam Mengancang Kearifan lokal Di masyarakat Jadi jawabannya Nomor 1 2 Dan 3 Jawabannya yang A Teranggungi seperti itu Lanjut kita ke Soal yang terakhirnya Oke terakhir nih ya Soal Sonsiologi nih Nomor 80 Yuk sama-sama Kita langsung bahas Disini ada Soal ya Ternyataan Sebab Dan akibat Disini kita lihat Yang atasnya nih Ternyataan atas Menyatakan kalau Semakin komplet Suatu kebutuhan Suatu masyarakat Maka lembaga sosial Akan semakin banyak Gitu Jadi ketika Yang atasnya bilang ya Yang bilang nih Kalau misalnya Masyarakatnya banyak Semakin komplet Berarti lembaganya ini Justru makin banyak juga Nah itu berarti Betul ya Bawahnya Ternyataan bawahnya bilang Sebab Lembaga sosial Yang sederhana Tidak akan mampu Memenuhi kebutuhan masyarakat Gitu Jadi bawahnya bilang nih Kalau lembaga sosial Yang sederhana ini Maka bisa nih ya Memenuhi kebutuhan Dari masyarakat yang komplet Gitu Nah itu bawahnya Juga ditatakan betul Gitu Jadi kalau masyarakatnya komplet Berarti kebutuhannya pun Juga komplet Jadi nomor 80 ini Atasnya betul Bawahnya betul Dan mereka ada Kehubungan sebab Akibat Kita baca lagi ya Misalnya Semakin komplet Kebutuhan Suatu masyarakat Maka lembaga sosial Akan semakin komplet Kenapa? Sebab Lembaga sosial Yang sederhana ini Tidak akan mampu Memenuhi kebutuhan Di masyarakat Betul Jadi Ada sebab Akibat Jelas-jelas jawabannya Adalah yang A Seperti itu Soal pembahasan soal Nomor 80 Semoga dipahami Oke Gimana dengan pembahasan Sosiologi tadi Mudah dipahami kan nih Semoga kalian paham ya Dengan pembahasan soal tadi Nah bagi kalian ya Yang tertarik dengan Soal-soal Maupun pembahasan Dari menurut Fikri Boleh banget nih ya Gabung ke menurut Fikri Yang terdekat Oke Kita akhiri ya Kita tutup Dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Dari kata ya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton